selamat menikmati bisa berupa presentasi, bisa berupa foto disini kita membuat efek jum transisi untuk menghasilkan efek transisi kalau kita klik ini akan muncul tampilan bagan seperti ini ini bisa saja berisi foto atau berisi presentasi lalu klik sekali lagi, dia akan berubah warnanya dan bulutannya yang besar klik sekali lagi, dia lebih besar itu bisa berupa slide yang berganti atau bisa juga berupa foto yang berganti kemudian ketika kita klik ini ini bisa juga berupa foto bisa berupa presentasi kita berikutnya, kita klik sekali lagi dia membuka slide baru dan mengecil ini bisa berupa penjelasan dari presentasi kita ataupun berupa foto ini penjelasan-penjelasannya kemudian klik sekali lagi, berupa berganti ini seperti efek prezi berikutnya posisinya juga bergeser ini menggunakan efek zoom transisi klik yang ini dia akan menghasilkan slide seperti ini klik sekali lagi, dia muncul satu bagian lagi di klik lagi, dia berubah kurang lebih seperti ini lalu bagaimana cara membuatnya? cara membuatnya seperti ini pertama, kita buat ini dulu ya buat gambar-gambar ini kemudian kita buat kita dapat contoh ya buat baru ini desainnya kita ganti dengan warna hitam misalnya seperti itu kemudian ini kita sisipkan bentuknya bisa berupa presentasi kita bisa presentasi kita disini atau bisa berupa foto misalnya ini contohnya saya pakai bentuk kajian atau shape ya misalnya saya buat seperti ini nah, saya buat seperti ini oke kemudian saya buat lagi ini satu bagian ini ya oke kemudian disini kita tambah bagian dibawah sini dibawah sini kita tambah bagian tambah sorry sorry salah tadi bagian tambah bagian bagian satu misalnya ya nah bagian satu oke nah, untuk ini kita mungkin menggunakan transisi transisi seperti ini ya kemudian disini tambahkan satu slide baru satu slide baru ya kita bisa copy yang ini gambar ini copy disini oke terserah kita meletakannya dimana mungkin kita meletakannya disini ya kemudian kita besarkan kemudian kita duplikasi ini pakai efek mode boleh pakai efek bebas efek ini misalnya oke kemudian kita duplikasikan slide ini pakai efek mode gitu nah disini mungkin kita ingin merubah warna warna dari presentasi kita ataupun warna dari apa ataupun gambar ini bisa diisi gambar disini gitu ini sebab mudahnya saya ambil contoh dalam bentuk apa berupa shape ya bentuk gitu nah kemudian bisa kita tambahkan lingkaran baru gitu dengan warna yang berbeda gitu oke kemudian berikutnya kita duplikasikan lagi lalu kita tampilkan disini kotak gitu kan oke lalu kita duplikasikan lagi kalau memang mau ada penjelasan slide yang lainnya gitu oke misalnya mau ada penjelasan lagi gitu ya dengan warna yang berbeda gitu warna yang kita ganti untuk menunjukkan bahwa ini adalah penjelasan baru oke ya ini efeknya move transisi move oke kemudian ini transisi move ini ini bukan move ini move oke ini bisa oke atau inilah nah mari kita tes ya kita tes kita tes dengan menampilkan menyisipkan efek jum disini jum bagian nah kita tampil yang bagian 1 oke nah kemudian ini masukkan ke latar bakang jum jadi kan gak keliatan tuh begitu kita jalankan seperti ini lalu begitu kita klik nah muncul lah yang ini yang ini ini kita ganti lah warnanya supaya supaya diberbeda gitu ya lalu untuk menampah menampah penjelasan berikutnya kita bikin bagian baru bagian 2 bagian 2 kita ganti nama lalu munculkan secara baru bisa saja bentuknya kita isi dengan bentuk segitiga misalnya tapi ini poinnya ini adalah penjelasan ya bentuk-bentuk ini merupakan penjelasan untuk presentasi bisa berupa foto image bisa berupa apa namanya bisa berupa presentasi gitu oke misalnya warnanya merah oke kemudian kita ini transisinya kita sesuaikan dengan bukan bentuk ya kita ganti dengan apa namanya sesuai dengan keinginan kita lah ya misalnya kilat gitu ya oke lalu duplikasi duplikasikan slide ini kita ganti dengan transisi mob oke nah cuma ini harus dirubah bentuknya baik besarannya ataupun ditambah gitu ataupun ditambah gambar yang lain atau ditambah penjelasan yang lain gitu misalnya gini oke 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 nah seperti ini lalu duplikasikan slide ini transisi mob duplikasikan slide lalu ini bisa kita ganti ya dengan presentasi yang baru atau slide yang baru apa atau foto yang baru gitu nah seperti ini lalu disini disini kita insert jum jum bagian ambil bagian kedua oke ini kita latar masuk ke latar belakang jum nah ini bisa kita taruh sini terserah mau jadi mana gitu oke begitu kita jalankan coba ini harus di set jumnya itu ke kembali ke jum ini juga harus di set kembali ke jum oke nah begitu ini kita jalankan dia akan kalau ini kita pencet muncul ke bagian satu tadi kalau ini kita pencet munculnya ke bagian dua gitu nah gitu oke berikut contoh bagian tiga pun begitu bikin lagi bagian baru tanpa bagian bagian berapa bagian tiga misalnya tiga gitu ganti nama terus isi setnya disini gitu slide baru lalu transisinya ini yang pertama nggak harus move yang pertama bebas bisa aja bentuknya misalnya gitu yang pertama yang pertama yang setelah berikutnya dia harus menggunakan move gitu misalnya misalnya kita bikin tampilan yang lainnya misalnya hati gitu ya hati warna hati itu merah gitu ya nah misalnya boleh dimana ditatangkan ini kan resmi sesuai masing-masing oke kemudian dikasihkan slide lalu ini biasanya kebawa warna hatinya jadi berubah misalnya gitu menjadi emas atau kuning emas ya kemudian tambahkan satu bentuk baru misalnya ya ini masalah bentuknya mau bentuk apa gitu lalu tambahkan lagi apalah terserah gitu ya nah yang ini fungsi transisi harus menggunakan transisi move kalau yang pertama bebas gitu nah begitu ini diisi tulisan misalnya misalnya ini misalnya misalnya ini diisi tulisan otak teks yang 3,1 misalnya kayak gini tulisan random ya kan lalu ini kita isi tulisan juga gitu tapi bagian sini kita isi tulisannya 5 5,2 5,3 lalu lalu fungsi move ini fungsi move ini di transisi ini masukkan ke karakter jadi tidak nah gitu ini juga bisa diisikan tulisan yang tadi itu ya otak state misalnya sama dengan random 3,2 misalnya ini kan di sebelah kiri lalu yang berikutnya kita isikan disini misalnya kotak teks sama dengan 3,3 misalnya banyak ya oke katakanlah begini ya format bentuk isiannya warna 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 apa ini lah ini kirim ke belakang ini format bentuknya isiannya di transparansinya dikurangi gitu lah ya umpamanya ini masesuaikan aja dengan selera masing-masing gitu sehingga nanti begitu ini dijalankan begitu ini dijalankan kita ambil contoh dari atas lah ya set set nah oke begitu ini kita pencet nah nah tombolnya muncul kayak gini kan nah nah kemudian disini kita masukkan fungsi yang apa bagian yang ke tiga bagian yang ketiga insert jump jump bagian bagian yang ketiga kemudian ini lantar bakang jump ini bisa diotakan disini nah begitu ini kita jalankan oke begitu ini kita jalankan gitu oke kurang lebih demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati